Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan semua yang saya banggakan para pemilik kapal dan para pihak yang terkait dengan bongker kapal atau bungker kapal Bunker kapal itu ada yang disebut dengan pemasok atau Bunker Supplier bahasa Inggrisnya adalah Bunker Supplier nah ini IMO telah mengidentifikasi siapa sih sebenarnya yang disebut dengan pemasok Bunker itu pemasok Bunker kapal itu nah kawan-kawan semua sambil kapal kita mengedok di galangan kapal Indonesia Marina Sibiat marilah kita belajar tentang siapa itu pemasok Bunker kapal ya pemasok Bunker kapal baik kawan-kawan semua yang pertama yang disebut sebagai pemasok Bunker kapal itu adalah produsen ya produsen Bunker itu menurut IMO dianggap sebagai bisa dianggap sebagai apa itu pemasok Bunker kapal jadi perusahaan-perusahaan yang memproduksi Bunker itu bisa disebut sebagai Bunker Supplier ya Bunker Supplier di Indonesia misalnya Pertamina atau Petronas atau perusahaan-perusahaan minyak lainnya yang memproduksi Bunker kapal itu disebut sebagai pemasok Pertanyaan berikutnya bagaimana halnya kalau kita membeli Bunker kemudian kita jual maka pembeli Bunker yang menjual ke kapal-kapal itu juga dianggap sebagai pemasok Bunker ya jadi sudah ada dua ini yang pertama yaitu yang memproduksi yang kedua adalah yang membeli dan menjual kepada pemilik kapal itu disebut sebagai pemasok Bunker yang ketiga siapa itu ternyata oleh IMO adalah siapapun yang memiliki Bunker dan menjualnya ke pemilik kapal maka disebut sebagai pemasok Bunker yang disebut dengan Bunker Supplier atau pemasok Bunker ternyata yang ketiga adalah yang memiliki secara dokumen memiliki kemudian menjual kepada pemilik kapal atau operator kapal itu adalah disebut pemasok Bunker yang keempat ternyata ada lagi yang dimaksud dengan pemasok Bunker adalah yang menyimpan ya pihak yang menyimpan Bunker dan menjual kepada pemilik kapal atau operator kapal yang menyimpan yang misalnya menampung ya menampung ya menampung ada perusahaan yang menampung Bunker kemudian menjual Bunker itu kepada pemilik kapal maka disebut sebagai pemasok Bunker Kapal yang kelima ternyata pihak yang menjual Bunker kapal ya menjual langsung ini ada dia punya Bunker terus dijual jadi ternyata jadi ternyata semua kegiatan-kegiatan memproduksi bunker membeli bunker memiliki bunker memiliki bunker menyimpan bunker dan menjual bunker kepada pemilik kapal atau operator kapal disebut sebagai pemasok Bunker Kapal ini menurut International Maritime Organization ya organisasi maritim internasional baik kawan-kawan semua sambil mengedok di galangan kapal Indonesia Marina Sibian kita juga belajar lagi yaitu siapa siapa bunker kapal itu lebih spesifikasinya yang mendistribusikan bunker kapal juga dianggap sebagai pemasok bunker kapal yang mendistribusikan itu apa yang mempunyai jaringan ya jaringan perpipaan dari dari penampen apa itu pe pe pemilik bunker kemudian mempunyai jaringan pipa dan disuplikan ke kapal didistribusikan ke kapal maka itu juga sebagai bunker supplier atau pemasok bunker atau pemilik truk ya truk yang mengangkut tanki bahan bakar atau bunker dan dikirim didistribusikan ke kapal maka dia juga dianggap sebagai ee bunker supplier ya mempunyai truk nah yang lebih besar lagi mempunyai tongkang siapa yang mempunyai tongkang ke tongkang dan di dalam tongkang ada bunkernya dan didistribusikan kepada kapal itu juga dianggap sebagai pemasok bunker nah kita sudah tahu siapa saja sebenarnya yang dianggap sebagai pemasok bunker baik kawan-kawan kembali lagi sambil melakukan pengedokan di galangan kapal Indonesia Marina Sibyat kita belajar mengetahui siapa itu bunker kapal pemasok bunker kapal ternyata ada orang yang sukanya meramu mencampur produksi suatu bunker memproduksi dan untuk memenuhi spesifikasi yang diharapkan oleh pelanggan atau pemilih kapal maka yang memadukan produk tersebut bisa disebut juga sebagai pemasok bengker kapal ya pemasok bengker kapal dan yang agak sedikit menyenangkan bagi kita semua adalah bahwa siapa yang dapat memiliki atau kan menyewakan menyewakan yang tadi kan memiliki dan memiliki dan mendistribusi tapi ini menyewakan ya memiliki atau menyewakan atau mendistribusikan dapat penyewakan pengiriman dan layanan kepada pihak ketiga itu pun juga bisa dianggap sebagai bengker supplier atau pemasok daripada bengker kapal ya misalnya penyewakan menyewakan kita cuman menyewakan saja kapal itu kita menyewakan tongkang kita mendistribusikan kepada pihak ketiga ya maka itu juga sebagai pemasok bengker kapal itulah kira-kira kawan-kawan semua pemilik kapal atau siapapun pihak yang terkait bengker kapal bahwa kita sudah mengetahui siapa sebenarnya pemasok bengker kapal sesuai dengan organisasi maritim dunia ayat atau aimu demikian semoga bermanfaat bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh